Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita bertemu lagi dalam season yang terbaru hari ini kita akan jalan-jalan lagi di desa Karanganyar disini terlihat suasana kanan kiri kita banyak sekali pohon jati dan ini terlihat seperti di media sosial yang sangat terkenal itu yang menyebut yaitu apa namanya instagramable kita mengawali desa Karanganyar ini dengan view yang cukup luar biasa keren perfect tuh ini letaknya terletak di antara desa Handegan Kalikutas dan juga Pituruh yaitu suatu mula yang menghubungkan desa Pituruh sampai ke desa Kalikutas hampir ke SMP 40 Kurojo jadi jika teman-teman belum menang ke sini silahkan boleh dicoba keluar biasaan dari pemandangan sekitar ini di desa Karanganyar lewat mula yang penuh dengan lorong jati wah keren oke kemudian nanti kita dari sini akan memasuki dari wilayah yang bagian tengah dari desa Karanganyar jalan utama desa yang menghubungkan antara Handegan kemudian sampai ke perempatan Balik Desa Karanganyar terlihat oke terlihat sebelah kanan ada rumah yang sangat keren berlantai dua dengan arsitektur yang sangat modern dan juga sebelah selatannya itu let satu ada ini sanggartari pragata milik dari Pak Marwoto kemudian setelah itu kita melaju terus ke arah selatan dengan melihat suasana alam sekitar kanan kiri ini ada lorong kemudian jalannya ini sangat luar biasa mulus dengan beton yang dibangun dengan sepenuh jiwa dan berkualitas sangat tinggi oke di sebelah kiri ini ada rumah klasik permisi kemudian sebelah kanan ada karangan ini ada rumah yang mantap jiwa nah ini sebelah ini rumah yang halamannya penuh dengan rumput yang serasa rumput itali dengan penataan yang cukup profesional kemudian kita masuk disini terlihat perumpatan dari balik disa karangan oke kita langsung menuju ke arah sebelah barat dari disa karangan ini ada jalan setapak yang bisa dilewati pakai motor disini terlihat sebelah kanan ada rumah dari mbak fitria margawi dan seorang pegawai di kementerian hukum dan hal dan bahkan manusia lukul jadi perawat oke ini kangan kiri jalannya sangat luar biasa keren kawan kiri banyak pekarangan yang masih kosong ini jadi investasi ini juga ada pekarangan albasia kanan ada pekarangan pring pring tali kan pring petong kemudian perjalanan lanjut lagi sebelah kiri ada proses di pembuatannya dan juga ini oh ya yang depan itu adalah rumah dari sobat kita mas Alif yang dulu sekolah di SMA 10 dan juga ada orang memarkir sepeda motor di tengah jalan akhirnya kita kalah kita melipir oke terus kita lurus terus perjalanan kita lanjutkan terus karena jalan ini nanti akan menuju ke jalan fituruh haranganyar sampai tembus ke pamerian ke muranggen sampai nanti bisa tembus ke musuh ke jalan ada sementar bisa belok kanan ke merugian juga bisa ini lurus terus ini suasana jalannya ternyata disini banyak rumah rumah yang sangat mewah ini menunjukkan bahwa disini banyak orang yang kaum berada ini sebelah belakangnya rumah dari dokter gigi si rotino pamti atau dokter gigi EI yang terkenal dengan menerima itu jasa orang yang sakit gigi pasang behel supaya keren supaya tambah cantik bisa kalian saya rekomendiskan ke situ oke perjalanan kita lanjutkan jalan ini nanti tidak akan lama lagi akan sampai pada rumah rumah keren sampai rumah jalan yang beraspalan kanan kirinya termasuk ini sudah lumayan agak padat tidak se tidak se apa tidak sesepi yang sebelah utara ini kanan lagi ada rumah arsitektur yang berlantai dua wah keren abis ini kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian semoga bermanfaat kalau ada kata-kata yang enggak kalau pasti ada kata yang kurang terkenal mohon maaf yang sebesar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cao arif adersi sampai jumpa lagi selamat menikmati